Shalom Amin Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita Yeremia 1 ayat 5-8 Yeremia 1 ayat 5-8 Di sini saya akan membacakannya dalam bahasa Karo Jeremia Sada ayat 5 sehualu Beganda kata dibata Pendilo Tuhan man Jeremia Kupilih kam opedenga kubrekan man bandu kegeluhan Opedenga kam tubuh Enggu kuserapkan kam jadi nabi man bangsa-bangsa Ningku ngalohisa O Tuhan siirdolat Laku utah uga melaskan kata Mudasa denga aku Inna Tuhan man bangku Ola kataken du kam mudasa Tapi lauslah ku bangsa-bangsa Ku jel kam kusuruh Kataken man bana kerina Siku perintahkan man bandu Ola kambian sabab aku kap das kam Kuna mulahi kam Aku kap Tuhan si inggung rana Inilah firman Tuhan pada hari ini Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Tema kita saat ini ialah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Dalam perikut kurbah kita Dikatakan bahwa Sebelum Yeremia lahir ke dunia ini Tuhan sudah merancang Tuhan sudah merancang Apa tujuan dan rencana untuk hidupnya Kita melihat bahwa ketika Ketika Yeremia Diutus dan dipanggil Tuhan Untuk menjadi seorang nabi Di tengah-tengah bangsa Israel Yeremia mempunyai alasan Apa ya alasan Yeremia Kepada Tuhan Yeremia mempunyai alasan kepada Tuhan Katanya Ah Tuhan Aku ini masih terlalu muda Aku tidak pandai berbicara Itu yang dikatakan Yeremia kepada Tuhan Dalam bahasa Karonya Katanya Oh Tuhan Lah aku teh ugah melaskan kata Mudah sadengah aku Aku ini masih terlalu muda Itu yang disampaikan Yeremia Kepada Tuhan Mendengar alasan Yeremia Apakah yang dijawab Tuhan Mari kita lihat pada ayat tujuh Pada ayat tujuh dikatakan Tuhan berfirman katanya Jangan katakan engkau masih muda Itu yang dikatakan Tuhan Tetapi Pergilah Kepada siapa engkau kuutus Kepada siapa engkau kuutus Pergilah Itu yang dikatakan Tuhan Apa yang kuperintahkan kepadamu Sampaikanlah Itu yang dikatakan Tuhan Kepada Yeremia Sekalipun Yeremia membuat Banyak alasan Dalam Tuhan memanggil dia Untuk melayani Tapi Tuhan terus memberikan semangat Kepada Yeremia Apa yang dikatakan Tuhan lagi Janganlah takut Sebab aku menyertai engkau Itu yang dikatakan Tuhan kepada Yeremia Janganlah takut Sebab aku menyertai Engkau Teman-temannya yang dikasihi Tuhan Ini artinya Jika Tuhan memanggil kita Menjadi alatnya Menjadi teman sekerjanya Kita tidak bisa menolak Kita harus ikut Apa yang dikatakan Tuhan Apa yang diutus Tuhan untuk kita Kita harus mengikutinya Dan Tuhan akan Memperlengkapi kita Tuhan yang mengutus Tuhan yang memilih Tuhan yang mengutus Tuhan juga Yang mengajari kita Jadi Dari perikup kita ini Mengingatkan kita Maka hidup kita Telah dirancang Tuhan Telah dirancang Tuhan Seperti tema kita tadi Aku dilahirkan menjadi berkat Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan Kita semua dipanggil Untuk hidup menjadi berkat Bagi yang lain Untuk hidup menjadi berkat Bagi yang lain Bagaimana ya caranya Untuk menjadi berkat Bagi yang lain Begitu banyak sekali Cara untuk menjadi berkat Bagi yang lain Yaitu Hal-hal yang positif Yaitu Mengasihi sesama Menghormati orang tua Menolong sesama Memberikan sedekah Kepada orang yang kurang mampu Mendoakan sesama Dan masih banyak lagi Saudara yang dikasihi Tuhan Ketika kita lahir ke dunia ini Itu pun sudah menjadi berkat Bagi orang lain Ketika kita lahir ke dunia ini Kita menjadi berkat Bagi orang tua kita Kenapa? Karena Ketika kita lahir ke dunia ini Kita membuat orang tua kita bahagia Tersenyum bahagia Kita membuat orang tua kita Menjadi damai sejahtera Saudara yang dikasihi Tuhan Dengan itu semua Marilah Pakailah hidup kita Pakailah hidup yang diberikan Tuhan Selagi masih ada waktu Selagi masih ada kesempatan Untuk menjadi berkat bagi orang lain Pergunakanlah Dan jangan sia-siakan Selamat jadi berkat Tuhan memberkati Amin Mari kita bersatu Dalam doa Bapak kami yang di surga Kami telah mendengarkan firmanmu Tuhan Bagaimana kami dilahirkan ke dunia ini Untuk menjadi berkat bagi orang yang lain Bapak azari kami Agar kami terus Terus dan terus Menjadi berkat bagi orang lain Bapak Azari kami tetap ya Bapak Ingatkan kami Agar apa Yang kami lakukan Dapat menjadi berkat bagi orang yang lain Ya Bapak Bapak Bapak